Suami dari Martha Tilaar, yaitu Prof. Henry Alexis Rudolph, meninggal dunia hari ini, Rabu 30 Oktober 2019 pukul 10.48. Bapak Henry, atau yang lebih dikenal dengan singkatan Har Tilaar, menghapuskan nafas terakhirnya pada usia 87 tahun, dan kini disemayamkan di rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, di ruangan VIPJ. Beliau lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada 16 Juni 1932. Meskipun sang istri dikenal menggeluti dunia kecantikan, kosmetik, dan jamu-jamuan, namun Har sendiri selama ini bergelut di dunia pendidikan sejak 1952. Beliau pernah menjadi guru besar di UNJ. Selain itu, Har Tilaar juga pernah menjadi dekan Fakultas Pasca Sarjana UNJ pada 1976-1980. Har Tilaar yang dikaruniai empat anak ini juga pernah menjadi guru besar di Universitas Indonesia dan Uki Jakarta. Har juga pernah menempuh pendidikan di Amerika Serikat di University of Chicago melalui jalur beasiswa dari USA. Tilaar berhasil memperoleh gelar Master of Science of Education dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat pada 1967, dan juga gelar Doctor of Education yang diperoleh dari Universitas yang sama pada 1969. Terima kasih telah menonton!